Intro Prabowo cuci tangan, tapi lupa cuci kaki Ditulis oleh Jaya Wijaya Prabowo sudah berusaha cuci tangan dengan pidatonya Bahwa yang membuat kerusuhan bukan sahabat Prabowo Namun ironis, di hari yang sama, Fadlizon memerintahkan massa yang berhasil membuat kerusuhan itu untuk kembali ke markas masing-masing Untuk menunggu arahan dari para petinggi-petinggi dan ulama-ulama mereka Bagi yang mengalami tahun 98, maka Fadlizon ini dulu adalah utusan golongan yang dipilih langsung oleh Soeharto Dan soal mengumpulkan massa adalah keahlian beliau saat menjadi aktivis Jadi sudah jelas, jika yang mengkoordinir massa turun adalah kubu Prabowo sendiri Lalu mereka ngeles dengan yang rusuh bukan mereka Pembual akan selalu menutup bualannya dengan bualan yang baru Sampai mereka membuka bualannya sendiri Kita flashback bualan-bualan kubu Prabowo sebelum aksi ini A. Fadlizon mengkritik polisi terkait tindakan preventif mereka Yang katanya seolah-olah menakuti massa dalam melakukan proses berdemokrasi Nyatanya, dengan terjadinya kerusuhan ini Maka, terbukti, tindakan polisi benar dan Fadlizon sedang ibul B. Sandiaga Uno menjawab Hendro Priyono Yang saat itu hendak meminjamkan anjingnya jika terjadi kerusuhan Sandiaga Uno menjawab bahwa aksi 22 Mei akan diisi dengan beribadah Solat dan buka puasa Nyatanya, apakah melempari polisi, membakar mobil berimob Dan melakukan provokasi adalah ibadah? Lagi-lagi, kubu Prabowo ngibul dan aparat keamanan benar Lalu setelah semua ini terjadi, Prabowo mau cuci tangan? Oh maaf, tidak semudah itu, Ferguson Ketika terjadi kerusuhan, massa berhasil dipervokasi dan jatuh korban Lalu, Amin Rais dengan seenak jidat menyalahkan polisi dan menuduh polisi PKI Siapa yang percaya dengan bualan seperti itu? Sedangkan aparat sejak awal tidak diperlengkapi dengan senjata mematikan Dan sudah menghimbau agar massa tidak berdemo di bawah selu Track record menceritakan segalanya Ketika tim Prabowo mengatakan tidak akan ke MK Lalu akhirnya ke MK Ketika Amin Rais mengubah nama People Power menjadi aksi kedaulatan rakyat Dan banyak kebohongan-kebohongan lain yang mulai terungkap Maka rakyat semakin tidak percaya apa yang diucapkan Prabowo Walau dirangkai dengan kalimat seindah apapun Apalagi aksi yang dilakukan masa tadi sudah jauh-jauh diserukan oleh Bang Toyib di Arab Saudi sana Dan ulama abal-abal Prabowo melalui istimah ulama yaitu aksi untuk meminta Jokowi agar didiskualifikasi Rakyat pendukung Jokowi saat ini masih banyak diam Ulama-ulama pendukung Jokowi saat ini masih banyak diam Bukan berarti mereka semua tidak tahu apa-apa Mereka semua sedang mengawasi Prabowo Semua mata terju tuju pada Prabowo Polisi juga sudah mencabut surat penetapan Prabowo sebagai tersangka kasus bakar Bukan semata-mata polisi takut menjadikan Prabowo tersangka kasus bakar Namun polisi masih memberikan ruang kepada masyarakat untuk melihat Apakah kelompok pro-Prabowo bisa membuktikan segala tuduhannya di MK Karena jika polisi menetapkan Prabowo tersangka sebelum proses di MK selesai Maka akan muncul anggapan dari masyarakat Jika aparat digunakan pemerintah untuk membungkam lawannya Agar tuduhan kecurangan oleh Prabowo tidak terbukti Langkah Kubu Prabowo mengajukan gugatan ke MK Hanyalah upaya untuk memperpanjang permainan Agar di sisa waktu mereka bisa menyusun langkah-langkah lain Dan melakukan provokasi Agar masa yang turun ke jalan semakin banyak Namun kita tidak perlu khawatir Mereka semua sudah terang-benderang Siapa yang merencanakan dan apa rencana mereka Sidang di MK menurut penulis nanti Akan diwarnai dari kehadiran masa bayaran Preman dan pengangguran seperti yang terjadi hari ini Polisi akan berusaha mengamankan dengan maksimal Namun tetap waspada Agar tidak terjadi bentrokan dengan masa yang akan melahirkan martir-martir Untuk aksi yang lebih besar lagi Kesimpulan Semua mata sudah melihat Semua orang sudah mencatat apa yang pernah dilakukan Prabowo dan antek-anteknya Pada pemilihan umum kali ini Dan akan menjadi sejarah Bahwa Indonesia pernah memiliki peserta pemilu Yang tidak berjiwa kesatria dan mau mengakui kekalahannya Pada akhirnya Proses di MK yang akan menentukan segalanya Menentukan akhir dari semua cerita ini Pemilu berawal dari konstitusi dan akan berakhir di konstitusi Karena negara kita berdasarkan konstitusi Prabowo boleh cuci tangan saat ini Namun Prabowo lupa cuci kaki Sehingga jejak-jejaknya masih diketahui oleh banyak rakyat Indonesia Karena sekarang kita berada di zaman reformasi Di mana semua media begitu terbuka Sehingga tidak ada tingkah laku elit politisi yang tersembunyi sedikitpun Kita tidak lagi berada di era Orde Baru Di mana keluarga cendana dan kroninya Bisa melakukan aksi secara sembunyi-sembunyi Untuk mempertahankan kekuasaannya Begitulah Kura-Kura 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 Terima kasih.